Pemirsa Aktivitas Peribadatan Gereja Kristen Kerasulan Indonesia atau GKKID Sawaton Wetan Kecamatan Puring Kebumen dihentikan sementara karena ada 10 jemaat positif COVID-19. Diperkirakan jumlah tersebut bertambah pasalnya masih ada 5 orang yang menunggu hasil rapid antigen. Usai kontak langsung dengan orang dari luar daerah 10 orang Jemaat Gereja Kristen Kerasulan Indonesia GKKID Sawaton Wetan Kecamatan Puring Kebumen dipastikan positif COVID-19. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini langsung direspon dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. PLT Camat Puring Sugito Edi Prayuto menyampaikan akibat adanya jemaat GKKID yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka Porkom Fincam Kecamatan Puring bersama dengan Puskesmas dan juga pemerintah desa secara resmi menutup sementara operasional gereja selama 14 hari ke depan. Setelah penutupan 14 hari diharapkan peribadatan bisa kembali berjalan normal dengan catatan tidak ada lagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hari ini kita mendatangi gereja GKKID di wilayah desa Keton Wetan Kecamatan Puring karena ada beberapa jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga hari ini secara resmi kita lakukan penghentian operasional gereja ini dengan harapan bahwa nanti selama 14 hari operasional gereja ini bisa beraktifitas kembali dengan catatan bahwa seluruh jemaatnya sudah tidak lagi terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan doa dan harapan tentunya seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Puring dan khususnya di desa Keton Wetan ini bisa kembali beraktifitas termasuk dalam hal aktivitas keagamaan. Lanjutnya saya menghibur kepada segenap masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Puring, tolong tetap dijaga protokol kesehatan supaya kita semuanya tetap menjadi sehat. Menurutnya kasus positif COVID-19 di desa Keton Wetan ini diperkirakan masih bisa mengalami peningkatan pasalnya masih ada 5 orang yang menunggu hasil rapid test antigen. Dari 10 orang positif COVID-19, 9 orang diantaranya melakukan isolasi mandiri dan 1 orang dirawat di rumah sakit. Untuk itu masyarakat juga terus diimbau untuk patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak. Dari Kebumen Tim Liputan Bayu Mas TV melaporkan. Semangat, 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 semangat. Mari, InsyaAllah. Kebumen Tim Liputan Bayu Mas TV nilai terlalu disability dan men cure- existe-OLDI usonnya tidak mengemas thatil saja. Sekali terlihat menjadi bekas dan Sikh lagi, saya akan sangat mengemas karena risau disavu disavu ini. Saya akan memilihkan road ini dapat mengemas akan makanan budaya-lich. Kamu mengemaskan masa seluruh tempat yang masih ada di satu,